Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai alat judi rolet Kalau diputer, nanti akan ada jarum menunjukkan nomor berapa Dan kita nanti akan pasang di depan ada lapak nomor 1 sampai 10 Dan kemudian orang tinggal masang 1, 2, 3, dan nanti jarumnya muter menunjukkan angka berapa Dan kita menang atau kalah Atau judi lain lagi, saya tidak punya alatnya Yaitu judi celiwi atau otok Jadi dadu Ketika dadu digoyang di salah satu seperti kaleng Duduk Dan kemudian ada dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi Kemudian akhirnya dadu itu ada angkanya, ada simbolnya, ada warnanya, hijau atau merah Ada berbagai macam Dan nanti ada juga lapak seperti plastik, ada gambar Kita akan naruh uang di situ Nanti sesuai dengan gambar yang keluar Kita akan dapat 100% Kalau pasang 100, kita dapat 100 Waktu kecil, saya pasang 1 rupiah Saya dapat 1 rupiah juga Nah, saudara-saudari yang terkasih Makanya saya memakai kacamata Supaya tidak ketahuan Kalau saya ikut judi waktu kecil Kalau ada wayang Entah itu wayang orang Atau wayang kulit Ketoprak Pokoknya pertunjukan malam Atau layar tancep Waktu itu selalu ada Di kebun belakang Orang pada memakai lampu dari minyak Kemudian orang berkerumun Mungkin ada 4, 5 kerumunan Semuanya judi celiwi atau rolet seperti ini Nah, saudara-saudari yang terkasih Kalau saya pasang Saya mengamati teman saya Kalau dia pasang Kemudian menang, 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 menang Tetapi semakin bernapsu Semakin uangnya banyak Dia pasangnya semakin banyak Dan nanti akhirnya Kalah, 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 kalah Dan habis uangnya Saya belajar dari teman itu dulu Kemudian saya pasang Kalau saya menang Menang, saya lari Saya beli sate Waktu itu ada sate kere Sate yang murah Saya makan Kemudian saya pasang lagi Kalau saya menang beberapa saat Saya lari Saya beli makanan Saya makan Kemudian saya pasang lagi Dengan perhitungan Kalau uangnya habis Saya masih menang Tetapi dalam bentuk makanan Yang saya simpan di perut saya Sehingga keuntungan-keuntungan Langsung saya belikan makanan Saya menikmati malam itu Kalaupun uang habis pulang Sudah kenyang Nah, tidak akan kalah Karena sudah dimakan Saudara-saudari yang terkasih Perhitungan Kadang-kadang Orang Tidak bisa Stop Tidak bisa Radikal Untuk mengatakan Oke, saya berhenti Maka kemudian ada Godaan terus Godaan terus Seperti itu Injil hari ini Yesus mengatakan Bahwa Kemuritan Yang mengikuti Sang Guru Sejati Yaitu Yesus sendiri Adalah Kemuritan Yang Radikal Jikalau kamu Datang Kepadaku Tetapi Kamu Tidak Membenci Ayahmu Ibumu Istrimu Anak-anakmu Saudara-saudarimu Bahkan Nyawamu sendiri Kamu Tidak bisa Menjadi Muridku Kalau Kamu Datang Padaku Ingin menjadi Muridku Tetapi Kamu Tidak Membenci Dirimu Sendiri Kamu Tidak Pantas Menjadi Muridku Dan Yesus Melanjutkan Kalau Kamu Mau Mendirikan Sebuah Menara Pasti Kamu Akan Duduk Mempertimbangkan Biayanya Anggarannya Supaya Kamu Tahu Persis Mampu Atau Tidak Kalau Tidak Memperhitungkan Kamu Bisa Busa Ditertawakan Orang Kamu Sudah Mulai Membangun Dasarnya Pondasinya Tetapi Anggaran Kurang Dan Kamu Tidak Sanggup Menyelesaikannya Atau Kalau Kamu Sebagai Panglima Perang Kamu Akan Perang Dengan Musuhmu Yang Menyerang Kamu Mempunyai Pasukan 10.000 Musuhmu 20.000 Kamu Harus Berhitung Kalau Musuh Itu Masih Jauh Apakah Dengan Pasukan 10.000 Saya Bisa Mengalahkan 20.000 Musuh Itu Kalau Tidak Lebih Baik Kamu Mengirim Utusan Awal Dan Bertanya Sarat-sarat Perdamaian Kalau Menyerah Sehingga Kamupun Akan Diselamatkan Saudara Saudari Yang Terkasih Tentu Makna Dari Itu Semua Adalah Satu Untuk Menjadi Murid Kristus Adalah Kemuritan Yang Radikal Suatu Niat Yang Radikal Yang Tidak Setengah Setengah Maka Dibutuhkan Suatu Disjerman Suatu Pertimbangan Merenung Apakah Saya Mampu Apakah Saya Potensi Potensi Yang Saya Pakai Untuk Mendukung Kemuritan Itu Ataukah Saya Serba Tanggung Tidak Punya Motivasi Yang Cukup Untuk Menanggung Kemuritan Kristus Itu Ini Tentu Saja Pertanyaan Bagi Kita Semua Yang Sudah Dibaptis Apakah Kita Bisa Bisa Sungguh Sungguh Dengan Radikal Menjadi Murid Kristus Yang Gambarannya Tadi Membenci Bapaknya Membenci Ibunya Istrinya Suaminya Kemudian Juga Anak-anaknya Sudara-sudari Yang terkasih Tentu Tidak Arti Harafiah Membenci Mereka Tetapi Membenci Pandangan-pandangan Yang Menghambat Untuk Menjadi Murid Kristus Ingat Sabda Sabda Ini Diucapkan Oleh Yesus Ketika Pengikutnya Masih Sedikit Ketika Orang-orang Yahudi Para Pemuka-pemuka Parisi Ahli Taurat Dan Pemuka-pemuka Agama Masih Menguasai Masyarakat Yahudi Pada Waktu Itu Maka Mereka Mencurigai Gerakan Yesus Yang Masih Kecil Ini Mereka Mencurigai Semua Itu Hampir Semua Pengikut Yesus Adalah Orang Yahudi Maka Ketika Salah Satu Menjadi Pengikut Yesus Maka Dia Akan Berurusan Dengan Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Karena Mereka Keluarga Besar Mencari Aman Pasti Tidak Setuju Karena Mereka Lebih Mengikuti Aturan-aturan Tradisional Yang Dicanangkan Oleh Pemuka-pemuka Agama Orang-orang Yahudi Parisi Pada Waktu itu Yang Menguasai Keagamaan Maupun Perpolitikan Itu Konteksnya Tetapi Yesus Mengatakan Kita Harus Radikal Berani Melawan Semua Itu Sudara-sudari Yang terkasih Radikal Berubah Secara Radikal Sebagai Murid Kristus Ternyata Tidak Mudah Saya Teringat Ketika Saya Mempunyai Teman Dan Teman Itu Setiap Malam Dulu Jam Setengah 12 Jam 12 Malam Telepon Saya Seperti Minta Peneguhan Konsultasi Awalnya Saya Kaget Karena Dia Menelpon Saya Dari Balik Penjara Dia Waktu itu Sedang Di Penjara Karena Kasus Narkoba Saya Kaget Kok Bisa Ya Romo Karena Jam-jam 12 Malam Itu Sudah Ditutup Semua Lampu Dimatikan Tidak Mungkin Ada Kontrol Maka Maka Bisa Nilpon Saat Ini Saya Bisa Paham Walaupun Beberapa Hari Nilpon Terus Saya Saya Masih Bisa Menerima Di Tengah Malam Menjelang Pagi Dini Hari Itu Maka Saya Mendengarkan Saya Mencoba Menemani Dan Ternyata Menarik Pengalamannya Dia Teman Saya Itu Dulu Pernah Ditangkap Polisi Karena Narkoba Masuk Penjara Juga Sebagai Pemakai Maka Dia Hukumannya Hanya Singkat Tetapi Dia Ternyata Tidak Bisa Mengubah Secara Radikal Makna Dari Hukuman Punishment Itu Justru Kesempatan Kenal Dengan Orang Banyak Dengan Bandar-bandar Narkoba Dari Penjara Itu Maka Ketika Keluar Dia Justru Semakin Menjadi Dia Menjadi Tidak Hanya Pemakai Tetapi Juga Pengedar Maka Ketika Ditangkep Dia Hukumannya Lebih Banyak Lagi Lebih Panjang Lagi Dan Kemudian Dia Merasakan Kesepian Itu Sering Minta Dukungan Doa Saya Nilpun Tengah Malam Dini Hari Dan Itu Menjadi Bagi Saya Sesuatu Yang Mungkin Saya Bisa Meringankan Disitu Saya Mulai Kemudian Bertemu Beberapa Tahun Kemudian Sekarang Pun Saya Bertemu Saya Kalau Ngobrol Melihat Orang Ini Menjadi Sesuatu Yang Semakin Membaik Mungkin Perubahan Radikal Itu Muncul Ketika Dia Mengalami Keceblos Keceder Atau Mungkin Apa Terbentur Bentur Dalam Hidupnya Dia Merasakan Saya Harus Stop Karena Seorang Pecandu Narkoba Itu Biasanya Satu Melawan Diri Sendiri Yang Kecanduan Dua Melawan Komunitasnya Yang Kadang Tidak Begitu Mudah Untuk Melepaskan Kita Kalau Kita Mau Bertobat Mau Berhenti Dari Menggunakan Narkoba Itu Yang Ketiga Kalau Pengedar Tentu Juga Alasan Ekonomi Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yaitu Dengan Menjadi Pengedar Itu Maka Ini Menjadi Tantangan Yang Tidak Mudah Tetapi Saya Melihat Orang Itu Semakin Hari Semakin Menyingkirkan Narkoba Itu Yang Adiktif Yang Membuat Orang Kecanduan Dia Mulai Menyingkirkan Semua Dia Mulai Hidup Dengan Ya Walaupun Sederhana Dengan Pekerjaan Serabutan Tetapi Dia Mulai Lebih Pasrah Walaupun Tetap Bercanda Dengan Teman Temannya Bahkan Kadang-kadang Kalau Ketemu Temannya Masih Sosial Atau Secara Sosial Minum Sedikit Alkohol Tetapi Tidak Sampai Mabuk Dan Narkoba Juga Tidak Karena Dia Sudah Mengatakan Ya Saya Tidak Mau Mengulangi Lagi Saya Akan Radikal Melawan Narkoba Semoga Dia Berhasil Sampai Akhir Hayatnya Nanti Melawan Narkoba Itu Dalam Dirinya Tetapi Paling Enggak Semakin Ada Perubahan Semakin Ada Niat Bahwa Dia Akan Meninggalkan Semuanya Itu Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Itu Mungkin Makna Harafiah Menjadi Murid Kristus Yang Radikal Membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-sudarinya Bahkan Dirinya Sendiri Nyawanya Yaitu Kelemahan-kelemahannya Kemudian Disalipkan Untuk Akhirnya Berani Memperbaiki Hidupnya Mengikuti Kristus Sudara-sudari Yang terkasih Kita Kita Yang Sudah Lama Dipaptis Kita Bisa Bertanya Pada Diri Sendiri Sudahkah Kita Selalu Mengikuti Kristus Dengan Radikal Mencoba Menghayati Kemuritan Kristus Secara Radikal Tentu Saja Tidak Hanya Hantam Keromo Tidak Hanya Asal-asalan Radikalnya Tetapi Dengan Pertimbangan Sejauh Mana Saya Mempunyai Potensi Potensi Positif Sejauh Mana Saya Mempunyai Hambatan-hambatan Negatif Sejauh Mana Saya Bisa Menjaga Relasi Dengan Pihak-pihak Yang Mendukung Niat Saya Untuk Radikal Ini Dan Sejauh Mana Saya Meninggalkan Persahabatan-persahabatan Yang Kadang Membuat Saya Jatuh Dan Selalu Kemudian Saya Masuk Dalam Kelemahan Saya Lagi Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Ingat Perubahan Kemuritan Kristus Harus Radikal Harus Sungguh-sungguh Menyentuh Dari Kehendak Hati Kita Yang Terdalam Sehingga Kita Pun Akan Menjadi Murid-murid Kristus Yang Bisa Diandalkan Dalam Setiap Mewartakan Kebangkitan Tuhan Yang Menyentuh Kita Dan Mempertobatkan Kita Karena Mencintai Kita Salam Kamil Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tuhan Iman 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 Jum' Terima kasih.